Saya keluarkan dulu Transmitter nya Eh sorry 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 Ini transmitter nya Nah kalau kita lihat Nah itu bawahnya ya Ada untuk pengecasannya ada Titik 3 ya yang mau ketemu dengan ini Hai assalamualaikum Dan salam sejahtera bagi kalian semua yang nonton video ini Jangan silahkan klik video ini Dan welcome back to my channel Saya absorb di channel ini Saya banyak bahas tentang perlawatan dan perlengkapan Begitu elektrik, mekanik atau segala yang ada di sekitar kita Yang sering kita jumpai Bahkan sering kita pakai Jadi bagi kalian yang baru bergabung Selamat datang yang saya ucapkan Dan bagi kalian yang ingin mendukung channel ini Sekaligus berkembang wawasan mengenai perlawatan dan perlengkapan Silahkan klik tombol subscribe di bawah Nah teman-teman Di video kali ini Saya mau bahas Tentang mikrofon ya Ini mikrofon navaliere near kabel ya Yang atau mic wireless dari TNW Ini barangnya udah datang dari sore ya Ini mau saya unboxing Sekaligus saya review sedikit ya Untuk mikrofon ini Dan kita tes sedikit-sedikit Sebelum kita lanjutkan di sesi yang lebih jauh ya Untuk pengetesan jaraknya dan lain-lainnya Kita unboxing dulu dan kita cek-cek ya Kita review singkat mengenai mikrofon navaliere dari TNW ini Bagi yang bernasaran jangan skip Let's take this out Bismillah Langsung kita unboxing aja teman-teman Ini datang tadi sore ya Kebetulan juga saya singgirin Yang lima Oke Bagi-bagi Oke Langsung Ini kita singgirkan dulu Ya ini dia Mic-nya ya Ini case-nya Ini bagian belakang Oh depan dulu nih ya Depan ya ini ya Ada Variasinya ya Ada yang 2 transmitter 1 receiver Ini yang 1 receiver 1 transmitter ya Ini tulisannya TNW wireless microphone Bagian samping Ya ini ya kayak gambar demonya Terus ada TNW lagi Belakangnya wireless microphone dan ada kayak spesifikasi gitu ya Ini dia bilangnya plug and play Terus bisa 30 meter ya Memutuh Transmiss Apa ya Jaraknya ya Dia clamp bisa sampai 30 meter Ini precise radio Ini suaranya ya Maling lebih presisi ya Terus clear steam break Jadi lebih Bersih gitu kan ya High Sensitive Lebih sensitif Sensisitas tinggi ya Terus Lebih luas penggunaannya ya Widely compatible Dia paling bisa untuk Yang kayak video-video Apa ya Content creator yang lebih Banyak gitu ya Bisa kayak untuk Apa itu podcast dan lain-lain Terus ini Verbenation effect Whole noise reduction ya Kayak ada noise cancellingnya Terus 360 ceracat ya Lalu Marahnya Dan nanti bisa kalian pelajari Saya juga belum Tau ya Ini masih Microphone wireless pertama saya Saya beli Yang made in China Bawahnya gak ada apa-apa Sampingnya TLW view Dan ada kayak Ini ya Variasinya Ini saya beli Sengaja yang type C Satel transmitter Satu receiver Jadi TW X8 Ya Oke Bisa kita buka Untuk Ini ya teman-teman Itu gak ada cutter ya Ada acunya Cuma Tadi saya pakai Di luar rumah Meles Semua nambil Ini pakai Aduh Sari-sari Tangan Bukain aja Lama ya Memang bukan channel Unboxing sih Jadi agak Kurang lah Habis Terus siapannya Oke Ini kita singkatkan dulu Tadi Ini boxnya Masang kita dorong aja Kita lihat isinya Oke Seperti ini isinya Ini manual book ya Ibu panduannya Ini bahasa inggris Note Sesara pengenalan Seperti itu ya teman-teman Jadi kayak saya yang belum tahu Bisa belajar disini ya Kalian juga bisa baca-baca disini Ini kelekapannya Ada Isinya ya Ada transmitter Lightning receiver Charging box Charging cable Dan user manual ini 35 item Terus Batiknya Bahasa Cina ya Oke Karena dia juga produk Cina Tadi ya Ini kita Taruh dulu Ini juga kita Taruh dulu ya Kita singkatkan Wow Ini terlihat elegan Teman-teman Kayak TWS ya True wireless stereo Nah Kita Case nya bagus ya Premium Ini kalau Lihat boxnya Ini Empat charger ya Kan tadi dia bilang Include charger juga ya Coba kita Kita simpan dulu Arahnya Kita cek Ini gambarnya USB gitu ya Gambar data Buat nge-charge nya Oke Ini dia Simpan dulu Nah Ini produk utamanya Teman-teman Case nya premium ya Bahannya plastik Ini Selain wadah Dia juga untuk tempat nge-charge nya Kayak Box Untuk nge-charge Nah ini isinya Seperti ini Ini Resi Receiver nya Eh Transmitter nya Ini receiver nya Ini ada kayak Simbol T Transmitter RR receiver Ini ada txrx Seperti itu ya Ini untuk tempat Nge-charge Simbox nya Ini kan Type-C Ini juga kita dapat Kabel type-C Masukin sini Untuk Nge-charge daya Simbox ini ya Case nya Untuk adapter nya Kita pakai adapter kita sendiri Oke Ya itu udah biasa ya Oke Seperti ini Kita keluarkan dulu Transmitter nya Eh sorry 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 Ini transmitter nya Nah Kalau kita lihat Nah itu bawahnya ya Ada untuk penge-charge nya Ada Titik 3 ya Yang mau ketemu dengan ini Kayak sistem magnet kan Kita masukkan Nanti dia nge-charge Seperti itu ya Nah ini Nyala merah ya Keliatan ya Nah ini mati Kalau kita cabut Nah nge-charge Seperti itu Teman-teman Kita cabut dulu ya Mau kita tesel nya Ini kebetulan Nggak ada plastiknya ya Biasanya kalau Saya lihat Itu Nggak ada plastiknya ya Ini udah nggak ada Plastiknya Sudah di-clare-tech duluan Yang apa dah Yang penting fungsi ya Nah ini untuk Transmitter nya Astagfirotan Itu lagi Receiver ya Sebenarnya ini Receiver nya Type-C Karena HP saya Type-C Biar sekalian cocok Nah seperti itu Di sini juga ada Port-Tap-C juga Di Receiver nya Ini gunanya untuk Bypass ya Kayak Pass-through gitu ya Jadi Ini kita colok ke HP kita Manakala HP kita itu Lobet Nah ini bisa Kita charge lewat sini Untuk Isi si HP nya juga ya Karena Dia ini Si receiver ini Tidak perlu di-charge Teman-teman Karena dia Ngambil daya Langsung dari Smartphone Nah Tapi untuk Dia bisa untuk Audio monitoring Atau Bukan ini Saya belum tahu ya Kalau bisa juga Lumayan sih Untuk monitor ya Oke Nah seperti itu juga Untuk unboxing kita Mungkin kita coba Sebentar ya Karena ini Saya masih menggunakan Apa Menggunakan suara Langsung dari HP ya Jadi Microphone HP Kita coba Sedikit Pakai suara Suara si ini ya Si micro Verna failure nya Kita tes sedikit lah Oke Kita setup dulu Untuk Kamera Nah Selain itu Ini kan Di Transmitter nya Ini bagian atas Ini mic Terus ini ada Port indikator ya Lampu Indikator nya Bawahnya Ini untuk Charging port ya Yang magnet ini Yang ketemu di Case nya Sampingnya ini ada Kayak Key switch ya Ada pengaturan Untuk Ngidupin Watiin Sama Rubah mode Ada disini Teman teman ya Nanti kalian bisa Baca User manual nya Untuk Belakangnya Dan belakangnya Ini ada Clip on nya Ya Nah Clip on Ada Serisanya Ya Wireless Terus Gitu ya Oke Apa yang Untuk Temak Oke Itu aja Terus Kalau di Receiver nya Ini Selain Dia ada Charging port Untuk Bypass ya Ataupun Pass through Ke smart phone Kita Ini Ini Kayak ada Blink Blink nya Baliknya Sama Kayak Gitu Dan Ini Teman teman Dia ada Indikator Juga Ini Yang Dua Lubang Ini Nanti Lampu Indikator Bisa Dia Bekerja Ya Oke Itu Aja Oke Ini Aku Tes Lagi Pake Open Kamera Cuma Setting Nya Yang Dilubah Jadi Belum Berhasil Kita Cek Caranya Ya Kurang lebih 10 meter Diluar Ini Ngelewati Pintu Tes Jarak Tes Jarak Cek 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 Gimana Masih Gede Kedengeran Nggak Ya Cek Cek Di Dalam Bukal Sudah Diopati Harusnya Jangan Jangan Loh Tamal Tiram Cek 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 Gimana Gimana Cek Masih Gedengeran Nggak Ya Semoga Berhasil Nah Oke Teman Teman Ini Review Singkat Lanjutan Ampungsi Tadi Ini Yang Sudah Saya Pasang Ini Kalian Sekedaran Mendengarkan Suara Saya Melalui Mikrofon NB Ini Sudah Saya Coba Dibaju Mungkin Kedengeran Keselek Keselek Ya Nah For your Information Teman Tadi Saya Sudah Coba Pakai Kamera Bawaan Dari Smartphone Saya Ini Redmi Note 7 Tadi Suaranya Saya Coba Berkali Tidak Masuk Kalau Pakai Kamera Bawaan Tapi Kalau Pakai Perekam HP Waktu Jarak Jauh Bija Tetap Bisa Nangkap Bagus Tapi Sejak Saya Masukkan Ke Video HP Saya Tidak Masukkan Jara Jauh Dikit Jadi Sudah Dendengarkan Jadi Memang Fungsi Miknya Belum Masuk Disitu Coba Setting Setting Belum Menemu Juga Mungkin Kalau Kalian Ada Saran Ada Ada Yang Pake Redmi Note 7 Terus Kalau Mik External Harus Ada Yang Disetting Saya Mohon Referensinya Kalian Selamat Di Kolom Komentar Dan Saya Mau Koordinasi Dengan Selernya Ini Apa Soalnya Ini Pake Open Kamera Tapi Kalau Perekam Api Aman Jadi Mungkin Ada Yang Disetting Setting Ya Seperti Ini Suaranya Orang Lebih Dan Untuk Pengetesan Jarak Jauh Itu Saya Kasih Di Video Terlebih Saja Teman Teman Soalnya Sudah Malam Juga Dan Sudah Terlalu Panjang Videonya Jadi Ini Tes Singkatnya Seperti Ini Orang Lebih Ini Coba Kalau Saya Lepas Saya Mau Ngobrol Tanpa Mik Ya Ini Saya Coba Jauhkan Cek Cek Nah Seperti Itu Teman Teman Nah Seperti Itu Suaranya Kalian Nilai Sembira Semoga Video Ini Bermanfaat Semoga Bisa Jadi Referensi Kalian Jika Ada Bantuan Untuk Permanfaat Saya Silahkan Tinggal Di Kalom Komentar Like Jika Suka Dislike Jika Tidak Suka Share Jika Memang Dirasa Bermanfaat Dan Jumpa Subscribe Channel Ini Dan Berkembang Dan Makin Bisa Memberi Informasi Informasi Yang Bermanfaat Lainnya Oke Itu Untuk Make Terus Nanti Untuk Episode Episode Yang Lain Kita Di Video Terpisah Teman Teman Oke Terima kasih Sampai jumpa Di video selanjutnya Wassalamualaikum Sampai jumpa